Bayangan berdarah jilid 28. Cinta kasih seorang ayah terhadap putrinya nampak jelas di atas wajah si raja obat yang tersohor akan kekejamannya itu. Gadis berambut panjang itu mendadak tersenyum sehingga nampak sebaris giginya yang putih bersih. Oh oh ayah di dalam ingatanku, kali ini boleh dikata aku sadar dalam keadaan yang paling bagus bukankah perkataan yang kuutarakan sangat banyak sekali benaran aku, belum pernah kau mengucapkan kata dua yang demikian banyaknya seperti ini hari, tetapi sedikitpun aku tidak merasa kecapaian, bibir si raja obat itu bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu, namun akhirnya ia batalkan maksudnya itu. Jarang sekali ia menjumpai putrinya tersenyum, saat ini tatkala ia jumpai putrinya tampak gembira, si orang tua ini merasa tidak tega untuk menghalanginya. Siauling gadis itu berkata kembali, ayahku bilang seandainya darah dalam tubuhku telah diganti dengan darahmu maka aku bisa sembuh dari penyakit ini, dan kesehatanku bisa pulih kembali seperti orang lain, benarkah ucapannya ini? Tok Chiu Yong melototkan sepasang matanya bulat dua dan mengawasi wajah Siauling dengan sinar matu memohon. Siauling menghela nafas panjang. Aai, ayahmu pandai sekali dalam ilmu pertabiban, mungkin apa yang ia ucapkan memang tidak salah. Apakah kau pun percaya dengan perkataan ayahku sementara Siauling hendak menjawab? Si Raja Obat bertangan keji telah berbicara lebih dahulu. Bagaimana ayahmu tidak membohongi dirimu bukan gadis berambut panjang itu merabah Jidat Siauling, dan berkata, Siauling, tahukah kau setelah darah dalam tubuhmu diberikan kepadaku, setelah jiwaku tertolong bagaimanakah keadaanmu sukar diduga mati hidupku tidak bakal mati selah si Raja Obat. Gadis itu menarik kembali tangannya dari Jidat Sianak muda itu, terusnya. Setelah kau menolong jiwaku yang tak berverguna ini, maka kau akan mati dan selamanya terkubur di dalam tanah. Siauling menghela nafas panjang, pikirnya selama belasan tahun ia berbaring dalam keadaan sakit, semestinya dalam hati gadis ini mempunyai cita dua untuk hidup yang sangat kuat, mengapa ia malahan tidak memilikirkan keselamatan sendiri barang sedikitpun, terdengar gadis itu berkata lagi. Apabila kau sudah tahu bahwa kau bakal mati setelah darah dalam tubuhmu dialirkan ke dalam tubuhku, kenapa kau tidak menampik permintaan dari ayahku ilmu pertabiban yang dimiliki ayahmu tiada tandingannya di kolong langit, dia telah beritahu kepadaku, seandainya pergantian darah ini dilakukan dengan hati dua maka jiwaku tidak akan sampai mati binasa A.A.A.I. antara kau dan aku tiada hubungan sanak maupun keluarga, bahkan kita pun tidak saling mengenal, kenapa kau rela memberikan darahmu untuk menolong jiwaku ayahmu paksa aku berbuat demikian, siapa yang kesudian menolong dirimu pikir Siauling di dalam hati. Sementara ia hendak menjawab, Tok Chiu Yong telah berkata lebih dahulu. Siaul Kong Chiu ini adalah seorang pendekar sejati yang berjiwa besar dan berhati bijak, karena ia melihat kau cerdik lagi pula menawan hati namun sepanjang tahun selalu menderita sakit, maka ia merasa sayang dan rela untuk memberikan darahnya untuk menolong jiwamu. Oh, ayah, cintamu padaku benar dua dalam bagaikan lautan tetapi perbuatan serta tingkah lakumu justru merupakan hal dua yang tidak kusukai, bocah dimanakah letak kesalahanku bukankah orang lain berbuat demikian karena terpaksa dan didesak olehmu terus duaan kenapa ayah bilang dia lah yang rela menyerahkan darahnya untuk menolong jiwaku tentang soal ini. Tentang soal ini, sinar matanya mendadak dialihkan ke atas wajah Siauling tegurnya dingin. Siapa suruh kau ngacobelo suatu perasaan kesal dan mangka muncul dari dasar hati Siauling, sementara ia hendak mengumbar hawa amarahnya mendadak sinar matanya terbentur dengan tubuh sang gadis yang sudah belasan tahun menderita sakit itu, ia merasa iba sekali. Maka perlahan-lahan ia berkata, Nona apa yang diucapkan ayahmu sedikit pun tidak salah, aku memang rela memberikan darahku untuk menolong jiwamu, bocah, maksud baik dari Siaw Tai Hiap tidak sepantasnya kalau kasih aduakan gadis berambut panjang itu menghela nafas panjang. Aai, kalau demikian keadaannya aku semakin tidak bisa menerima kebaikan hatinya ini kenapa sekilas rasa sedih berkelebat di atas wajahnya yang pucat, sahut gadis itu, kau pernah melepaskan darah dalam tubuhnya dan aku telah mengunci lima naga untuk membalas budinya, kini di antara kita berdua sudah tidak hutang apa dua lagi seandainya sekarang kau hendak menggunakan darahnya lagi untuk menolong jiwaku, ayah kau suruh aku membalas budi kebaikannya dengan apa bocah kau sudah tiba pada saat yang tak bisa ditunda dua lagi, sekalipun aku bermaksud memperpanjang hidupmu namun sekarang aku sudah tak sanggup lagi, apakah kau benar dua tega membiarkan ayahmu merasakan pukulan batin yang lebih hebat perlahan. Lahan gadis itu mencekal tangan kanan Tok Chiu Yong dengan tangan kanannya yang kurus kering, lalu berkata dengan lembut, Oh oh oh, ayah kalau begitu biarkanlah putrimu mati dalam keadaan suci bersih dan tak bernodawan jiet, seandainya kau mati bagaimana dengan diriku usiaku sudah lanjut, apakah kau suruh aku hidup seorang diri dari kelopak matu sang gadis yang cekung mengucur keluar titik-titik air mata. Ayah jika kau menolong jiwaku dengan menggunakan darahnya, kau akan membuat aku menanggung sesal sepanjang masa, daripada demikian lebih baik biarkanlah putrimu mati dengan hati tenang wanjie tiba-tiba Tok Chiu Yong angkat telapak kanannya. Apabila kau tidak mau mendengarkan perkataan ayahmu, akan ku totok jalan darahmu dan segalanya akan berjalan dengan kekerasan ayah, Bila mana kau ingin berbuat demikian maka putrimu akan mati lebih dahulu sementara Tok Chiu Yong ang akan menjawab, mendadak dari luar gua berkumandang datang suara dari si siepo akmas, Yong Yong, bagaimanakah keadaan dari si auto aku kami apakah Cai Hei boleh turun untuk menjenguknya aku sangat baik, tak usah kalian masuk ke dalam sahut siyauling cepat. Tak kalah sengpet mendengar suara jawaban ini berasal dari siyauling, Segera serunya kembali, To aku, baik-baiklah berjaga diri. Siaw Teh sekalian akan menanti di luar gua, Maksud dari ucapan itu jelas sekali menunjukkan bahwa mereka sudah siap menerjang ke dalam gua apabila siyauling memberi tanda. Terdengar suara tu kiu yang dingin kaku berkumandang datang, Yong Yong, setiap satu jam kami berdua akan memeriksa keadaan dari to aku kami atau mendengar suaranya, Apabila keadaan tidak beres hati dua dengan selembar jiwa anjingmu sebelum mendapat izin loohu, Kalian dilarang masuk ke dalam. Apabila kalian membangkang loohu tidak mau tanggung seandainya jiwa siyauling terancam bahaya di luar gua kami sudah menyiapkan banyak sekali kayu dua kering, Apabila to aku kami menemui suatu kejadian yang ada di luar dugaan. HMM akanku persilahkan Yong Yong serta putrimu menginap terus di sini untuk selamanya, Sekalipun kalian melepaskan api, Belum tentu kamu berdua bisa mengurung diri loohu tetapi putrimu tidak akan tahan merasakan siksaan yang amat dasyat itu. Tok Chiu Yong mendengus dingin, Ia tidak menggubris Tiong Chiu Siangku lagi, sambil berpaling dan memandang sekejap ke arah putrinya ia berseru. Wan Jie, sudah kau dengar sudah untuk menolong selembar jiwamu, Aku telah bersusah payah dan putar otak peras keringat, Apakah kau sama sekali tak dapat menghargai susah payah ayahmu ini? A-A-A-I menolong jiwaku tapi mencelakai orang lain, Apa gunanya aku tanggung setelah melepaskan darah dalam tubuhnya, Siang Ling masih berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun, ayah. Sudahlah, lebih baik bawalah aku ke depan kuburan ibuku, Bangunlah sebuah gubuk di sana, Mungkin karena pengaruh hawa gunung kesehatanku bisa pulih kembali seperti orang lain, Kendati Tok Chiu Yong memiliki ilmu pertabiban yang lihai, Ilmu silat yang luar biasa namun ia tak sanggup menghadapi putri kesayangannya sendiri Terdengar ia menghela nafas panjang. Wan Jie aku mempunyai satu akal, Mungkin dengan care ini hatimu akan merasa lebih tenteram, Apakah caramu itu care ini harus mendapat persetujuan lebih dulu dari siau Heng kata si raja obat itu sambil berpaling ke arah si anak muda tersebut. Katakanlah lebih dahulu dan akan Chai Hei dengar, Setelah itu Chai Hei baru akan beri keputusan, Soal ini lo Ohu harus bertanya lebih dahulu kepada siau Heng, Kemudian baru bisa minta pendapat dari siau Heng, Persoalan apa sih tanya gadis itu. Tok Chiu Yong Ong tertawa. Seandainya aku menjodohkan dirimu dengan siau Heng lebih dulu Kemudian baru menolong jiwanya dengan darahnya, Hatimu tentu akan tenteram bukan mula dua gadis itu rada tertegun kemudian tertawa getir. Putrimu jelek dan tinggal kulit pembungkus tulang, Apakah ayah tidak tahu akan hal ini Wan Jie? Hal ini disebabkankah sudah terlalu lama disiksa oleh penyakit? Maka kau jadi kurus dan tinggal kulit pembungkus tulang, Suatu saat penyakitmu telah sembuh, Kecantikan wajahmu akan pulih kembali Bukannya aku sengaja mengibul, Gadis cantik yang ada di kolong langit ini mungkin sukar untuk menandingi kehebatan dirimu Sejak aku mengerti urusan, Wajahku selalu begini, Sekalipun ayah menyanjung diriku setinggi langit, Belum tentu bisa menambah beberapa bagian kecantikan wajahku Wan Jie. Apa yang aku katakan adalah kata dua sejujurnya. Kenapa kau begitu tak percaya dengan perkataanku dengan tangannya yang kurus gadis itu merabah wajahnya sendiri? Lalu katanya, Ayah, engkau kepingin mau menjodohkan putrimu dengan orang lain Bukankah hal ini disebabkan karena kau membunuh orang itu, Wan Jie? Asal kau mau maka aku bisa merundingkan persoalan ini dengan diri Siauling, A-A-A-I, jadi kau hendak menjodohkan aku dengan dirinya yang kemudian akan menggunakan darahnya untuk menolong jiwanya? Memang demikian adanya, aku bisa hidup dia mati, Bukankah putrimu harus menjanda terus sampai akhir hayatku? Ayah dan anak dua orang ini saling jawab-menjawab seolah dua di sisi mereka sama sekali tidak ada orang. Haruslah diketahui sejak kecil ia menderita sakit, Selama belasan tahun sebagian besar waktunya dihabiskan dalam keadaan tidak sadar Jarang pula ia berbicara dengan orang lain, Dengan sendirinya rasa malu yang ada di dalam hatinya sangat tipis Apa yang ia pikirkan segera diutarakan secara gamblang. Seandainya kau benar dua jadi bininya Siauling, Dus berarti aku adalah mertuanya, Coba kau pikir masa ada mertua ingin mencelakai menantunya Tentu saja aku akan berusaha keras untuk mempertahankan jiwanya Rupanya gadis itu sudah terlalu banyak menggunakan tenaganya, Ia tampak lelah dan tidak bicara lagi, Sambil pejamkan matanya ia bersandar di dinding guawa. Perlahan-lahan sinar metusi raja obat bertangan keji itu dialihkan ke atas wajah Siauling kemudian menegur. Siauling, apa yang barusan loohu bicarakan bersama Siauli, Tentu sudah kau dengar semua bukan aku lihat Yok Ong tak perlu buang tenaga dengan percuma. Kenapa walaupun Chai He tidak ingin mencampuri urusan kalian berdua, Tetapi berhubung persoalan ini ada hubungannya dengan diriku, Maka terpaksa Chai He harus ikut mencampurinya. Aku hendak menjodohkan seorang gadis yang begini cantik sebagai istrimu, Apakah perbuatanku ini salah Siauling tertawa hambar. Pada saat ini menyembuhkan penyakit putrimu jauh lebih penting daripada persoalan lain, Lebih baik kita tak usah membicarakan soal yang tak berguna. Tidak bisa jadi, kita harus bicarakan dulu sampai jelas. Tidak usah dibicarakan tidak, harus diterangkan lebih dahulu Siauling termenung kemudian berpikir. Walaupun Tok Chiu Yong menjengkelkan tetapi putrinya amat ramah dan penuh belas kasih, Aku tak boleh melukai hatinya, segera ujarnya. Chai He telah dijodohkan dengan gadis lain maka maksud baik ini tak bisa kuterima. Aku kira persoalan besar apa yang meragukan hatimu, Kalau soal ini sih gampang sekali bereskan saja dirinya atau biarlah loho yang turun tangan membinasakan gadis itu. Suatu akal yang keji, batin si anak muda itu, namun ia tersenyum dan berkata, Sekalipun akal dari Yokong baik, sayang ilmu silat yang dimiliki orang itu sangat lihai, Penjagaan yang ada di sekitar rumahnya pun ketat, sulit untuk didekati, Tidak mengapa, asal kau beritahukan kepada loho siapakah orang itu, Hal itu sudah cukup sekalipun dia adalah putri dari Seri Baginda Sekarang pun loho akan cari akal untuk membinasakannya, Si Auling pejamkan matanya dan membungkam dalam seribu bahasa. Kiranya jawaban si anak muda itu hanya bermaksud untuk menghindarkan diri dari desakan lawan, Maka tatkala ditanya namanya ia membungkam dan tak sanggup menjawab. Kenapa tidak kau katakan apakah kau sedang membohongi diri loho kembali si raja obat bertangan keji itu menegur dengan nada yang dingin? Seandainya urusan ini terbongkar, perasaan putrinya akan tersinggung, pikir Si Auling. Saking cemasnya buru-buru ia berseru, apa yang Cai Hai ucapkan adalah kata dua yang sejujurnya. Kalau memang jujur, kenapa kau tidak dapat menyebutkan nama gadis itu? Apakah yokong ingin mengetahuinya? Tentu saja aku ingin tahu sekalipun ku ucapkan, Belum tentu yokong suka percaya maka aku kira lebih baik tak usah dikatakan saja, Ha ha ha, ha ha, sudah setengah umur loho berkelana di dalam dunia persilatan Tidak pernah ku biarkan orang lain menyeberangi pasir ke dalam kelopak mataku, Karena didesak terus-menerus Yauling semakin bingung, Dalam keadaan gelisah mendadak ia teringat akan putri dari paktian cuncu, Segera pikirnya, urusan sudah jadi begini, Terpaksa aku harus menggunakan namanya untuk menghindari rasa malu yang bakal ku terima ini hari, Karena berpikir demikian maka jawabnya, Yokong, tahukah kau akan paktian cuncu pernah ku dengar namanya, Aku rasa orang ini jarang sekali datang ke daratan Tionggoan, Tidak salah, selama ini ia berdiam di dalam istana es yang terletak di samudera Pakhei, Tidak pernah ia mencampuri pertikaian yang ada di daratan Tionggoan, Tetapi belakangan ini seringkali ia muncul di sini, Bahkan selama lima tahun belakangan paling sedikit paktian cuncu sudah dua kali memasuki daratan Tionggoan, Entah Yokong tahu tidak akan jejaknya ehm, Sedikit pun tidak salah Tok Chiu Yokong mengangguk. Sejak memasuki daratan Tionggoan untuk kedua kalinya, Hingga detik ini ia belum meninggalkan tempat ini, Aku rasa Yokong pun mengetahui bukan akan berita ini tidak salah, Pada saat ini ia sedang bersiar di sekitar daerah Kanglam, Tahukah Yokong bahwa dalam perjalanannya ke daratan Tionggoan kali ini, Ia telah membawa serta putrinya pembantunya sangat banyak, Benarkah dia membawa serta putri kesayangannya loohu tidak berani memastikan? Baik, sekarang Chai He hendak memberi tahukan kepada diri Yokong, Dia telah datang ke daratan Tionggoan bersama dua putrinya. Kenapa apakah kau mempunyai hubungan istimewa dengan putrinya Pak Tian Chun Chu Ditingjau dari nada ucapan Tok Chiu Yokong rupanya dia menaruh rasa juri dan hormat terhadap diri Pak Tian Chun Chu, Pikir Xiao Ling di dalam hati. Sedikit pun tidak salah, Chai He kenal dengan putrinya kalau sudah kenal lalu bagaimana setelah saling mengenal, Kami telah jatuh cinta, jadi yang kau maksudkan sebagai tunanganmu adalah putri dari Pak Tian Chun Chu ini. Sedikit pun tidak salah loohu rada sangsi benarkah ucapanmu itu. Xiao Ling menghembuskan napas panjang lalu tertawa hambar, Sementara dalam hati ia berpikir, Lebih baik si kau jangan sungguh dua percaya, Namun di luaran ia mengiakan. Apabila Yokong tidak percaya, Aku pun tak bisa berbuat apa dua melihat tingkah lakunya yang ringan dan senak sendiri, Si Raja Obat bertangan keji malah menaruh curiga. Orang ini berwajah tampan, Lagi pula gagah. Seandainya ia benar dua telah berjumpa dengan putrinya Pak Tian Chun Chu, Memang tidak mengherankan apabila gadis itu tertarik kepadanya, Karena berpikir demikian, Ia lantas berkata, Apakah kau anggap loohu benar dua tidak mampu untuk membinasakan putrinya Pak Tian Chun Chu? Dalam pada itu si Yao Ling telah pejamkan sepasang matanya, Mendengar suara itu ia segera membuka matanya kembali dan mengerling sekejap ke arah si Raja Obat. Jadi Yok Ong punya keyakinan bahwa ilmu silatmu jauh berada di atas kepandayan silat Pak Tian Chun Chu serunya. Sekalipun ilmu silat yang loohu miliki masih bukan tandingannya, Apakah aku tak dapat melukai dirinya dengan obat chaihai telah menyanggupi permintaan Yok Ong Untuk menyumbangkan darahku guna menolong putrimu, Mati hidupku sukar diramalkan, Sekalipun jiwaku berhasil diselamatkan dalam waktu singkat pepun sulit bagiku, Untuk menghalangi kemauan Yok Ong, Maka aku rasa bicara lebih banyak pun tak berguna berbicara sampai di situ, Ia pejamkan matanya dan tidak menggubris diri Tok Chiu Yok Ong lagi. Karena terdesak oleh keadaan ia telah mengucapkan kata dua yang kosong, Kini hatinya terasa sangat tidak tenteram, Teringat apabila berita ini sampai tersiar keluar sehingga merusak nama baik putrinya Pak Tian Chun Chu, Entah betapa besarnya dosa yang telah dibuat. Terdengar gadis berambut panjang itu menghela nafas panjang lalu berkata, Oh oh oh, ayah, orang lain sudah mempunyai kekasih hati, Aku rasa ayah pun harus melenyapkan maksud hati tersebut. Bocah, sekalipun apa yang ia ucapkan adalah kata sejujurnya, Hal ini pun tidak terlalu penting kenapa dia kenal dengan putrinya Pak Tian Chun Chu, Namun hubungan cinta mereka berdua belum diketahui oleh Pak Tian Chun Chu sendiri. Sebaliknya perkawinanmu dengan dirinya ditunjang sendiri oleh ayahmu, Asal kita cari makcomblang dan mendahuluinya, Aku rasa putrinya Pak Tian Chun Chu pun tak bisa berbuat apa dua. Ayah, bukankah perbuatanmu ini sama halnya dengan suatu perkawinan yang dipaksakan, Asal kau menyanggupi, aku bisa mengatur bagimu, Dalam hati gadis berambut panjang itu merasa cemas bercampur mendongkol, Untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Menyaksikan putrinya membungkam, Si Raja Obat bertangan keji segera tertawa terbahak dua. Haa, 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 apabila kau tidak menampik, Itu berarti kau sudah setuju untuk diatur walahku, Ia merandek sejenak kemudian serunya lantang. Kau Heng, Tu Heng silahkan masuk ke dalam gua. Lohu ada persoalan yang hendak dirundingkan dengan kalian berdua. Pada waktu itu Tiong Chiu Xiangku yang menanti di luar gua sudah mulai merasa gelisah Tetapi berhubung persoalan ini menyangkut mati hidupnya Xiao Ling Maka mereka tak berani menerjang ke dalam. Kini mendengar sapaan dari Tok Chiu Yong, Tanpa membuang waktu lagi mereka segera melayang turun ke dalam gua. Mula dua Seng Pet melirik dahulu sekejap ke arah Xiao Ling, Kemudian baru bertanya. Yok Ong mengundang kami sekalian masuk kemari, Entah ada urusan apa-apakah Yok Ong telah berobat niat sambung Tukiu dengan suara yang dingin. Lohu ingin menanyakan satu persoalan dengan kalian berdua silahkan Yok Ong utarakan keluar, Kami berdua akan mendengarkan dengan seksama Tok Chiu Yong berpaling dan melirik sekejap ke arah Xiao Ling, Kemudian ujarnya. Benarkah kalian menginginkan agar Lohu bisa menyelamatkan selembar jiwa Xiao Ling? Masalah ini merupakan syarat yang paling penting jawab Tukiu. Bukankah sudah berulang kali kami terangkan, Apabila jiwa to aku kami tak bisa dipertahankan maka putrimulah yang mulap pertama harus menanggung penderitaan, Si Raja Obat bertangan keji tertawa hambar. Seandainya kalian berdua ingin menolong Xiao Ling, Maka kalian harus pula melakukan suatu pekerjaan bagi Lohu katanya. Pekerjaan apa Lohu ingin merepotkan kalian berdua untuk jadi makcomblang, Sebab Lohu ingin mengawinkan putriku, Sengpet melirik sekejap ke arah gadis berambut panjang yang kurus kering dan duduk bersandar di atas dinding itu, Lalu tanyanya, Entah Yok Ong ingin menjodohkan putrimu dengan siapa Xiao Ling dengan to aku kami seru Sengpet tertegun. Sedikit pun tidak salah, Tukiu mendehem ringan lalu berseru. Aku rasa putrimu radat tidak, Sebenarnya ia hendak mengatakan bahwa putrinya tidak sesuai untuk dijodohkan dengan to akonya, Tapi sebelum kata dua tersebut sempat meluncur keluar lewat bibirnya mendadak, Ia teringat bahwa jiwa Xiao Ling masih berada di dalam genggaman Tok Chiu Yong, Maka buru-buru ia tutup mulut. Seandainya Xiao Li benar dua telah dikawinkan dengan Xiao Ling, Dus berarti dia adalah menantu Lohu, Waduh, Kalau begitu tingkatan kami jadi makin rendah setingkat, Pikir Sengpet dalam hati. Namun ia mengiakkan juga, Sedikit pun tidak salah, Aku tidak ingin putriku kehilangan suaminya sebelum menikah, Sehingga membiarkan dia menjanda sejak muda Cengli sekali, Maka dari itu, Lohu pasti akan berusaha keras untuk mempertahankan selembar jiwanya Xiao Ling. Lebih baik lagi kalau tidak sampai melepaskan darah segarnya selatu Kiu. Asal kalian berdua suka bertindak jadi makcomblang sehingga perkawinan putriku dengan Toa Ko kalian berhasil, Maka Toa Ko kalian pasti tak menderita siksaan akibat pelepasan darah ini. Masalah ini menyangkut persoalan besar, Kami tidak berani mengambil keputusan, Hal ini harus dibicarakan dahulu dengan Toa Ko kami kata Sengpet. Dan alangkah baiknya kalau Yok Ong bisa menyingkir sebentar, Agar pembicaraan kami bersaudara bisa berjalan dengan leluasa sambung Tuk Yu. Tok Chiu Yok Ong melirik sekejap ke arah putri kesayangannya, Melihat ia pejamkan matanya seolah dua sudah tertidur pula si Raja Obat ini termenung sejenak, Akhirnya ia membopong putri kesayangannya dan meninggalkan gua batu tersebut. Sepeninggalnya Yok Ong, Sengpet segera berjongkok dan berbisik lirih. Toa Ko, apa yang diucapkan si Raja Oap bertangan keji apakah telah kau dengar semua sudah? Empat puluh satu apa yang dipikirkan si orang tua itu cuma mementingkan diri sendiri, Ia tidak mau melihat dulu bagaimana sih tampang putrinya ngomel Tuk Yu. Sengpet mendehem ringan, kemudian berkata, Sejak zaman kuno hingga sekarang ada banyak orang yang cerdik tidak terlalu memikirkan soal tetek bengek, Kenapa untuk sementara waktu tidak Toa Ko sanggupi permintaannya masalah ini menyangkut nama baik seorang gadis, Mana boleh ku sanggupi permintaannya hanya sebagai suatu permainan belaka demikian saja, Akhirnya Sengpet berbisik Toa Ko tak usah bicara, semuanya biarlah Siaw Teh menanggapi, Sehingga di kemudian hari Tok Chiu Yong menegur, Tanggung jawab ini bisa Toa Ko jatuhkan pada diri Siaw Teh. Aku lihat hal ini tak bisa dijalankan selatu kiu. Si Raja Oap bertangan keji adalah seorang manusia pintar yang berotak panjang, Mana dia sudi tertipu ia tentu akan paksa Toa Ko untuk menyangkupi sendiri persoalan ini. Aai perhatian yang kalian berdua berikan kepada diriku membuat aku Siaw Ling merasa amat berterima kasih sekali, Tetapi sebagai seorang lelaki sejati, berani menyangkupi harus berani pula bertanggung jawab, Kita tak boleh sebarangan memberikan janji. Sengpet menghela nafas panjang. Siaw terasa Toa Ko terlalu keras kepala dalam menanggapi masalah ini katanya. Pada saat itulah terdengar suara dari Tok Chiu Yong berkumandang datang, Bagaimana dengan hasil pembicaraan kalian bertiga Sengpet segera menatap wajah Siaw Ling dengan sinar mati memohon, Ujarnya, Toa Ko, izinkanlah Siaw Teh untuk menanggulangi masalah ini, Biarlah aku yang menghadapi si Raja Oap tersebut. Boleh, asal jangan sampai kau rusak nama baik orang lain, dan jangan memberikan janji yang tak menentu. Lohu akan turun ke bawah, tiba-tiba terdengar Tok Chiu Yong berseru. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu dua ia sudah berada di dalam gua kembali. Bagaimana dengan pembicaraan kalian bertiga tegurnya seraya meletakkan tubuh gadisnya ke atas tumpukan rumput kering? Toa Ko kami, kata Sengpet sambil menggeleng. Apakah ia tidak menyanggupi pamitanku teriak Tok Chiu Yong dengan gusarnya? Apakah putri dari si Raja Oap bertangan keji tidak pantas jadi bininya? Aku rasa Yokong pasti sudah tahu bukan akan watak dari Toa Ko kami. Ia tak suka senaknya memberi janji, tapi sekali berjanji sampai mati pun tak akan menyesal. Tidak salah, Xiaoling memang mempunyai kegagahan seorang lelaki sejati dan kejujuran seorang kuncu, seandainya ia dapat merubah sedikit saja dari tabiatnya, maka ini hari jangan harap Yokong bisa mendapatkan darahnya selatu kiu dingin. Lohu cuma ingin menanyakan masalah perkawinan putriku, apakah Xiaoling sudah menyetujui Chai Hai telah menyampaikan perkataan dari Yokong kepada Toa Ko kami, apakah ia menolak seandainya ia menolak begitu saja? Tentu saja persoalan ini tak usah dibicarakan lagi, lalu apa yang ia katakan? Ia pejamkan mata membungkam dalam seribu bahawa, seolah dua sama sekali tidak mendengar akan perkataan kami, heee, 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 arak kehormatan ditampik ingin cari arak hukuman, kau anggap Lohu tidak punya care untuk memaksa dia menyanggupi permintaanku ini jengek Yokong tertawa dingin. Chai Hai cuma pernah mendengar kaum lelaki yang memaksakan suatu perkawinan, belum pernah ku dengar kalau ada orang perempuan yang memaksakan perkawinan, huuu, sungguh aneh sekali, justru karena itulah sengaja hendak Lohu lakukan agar matu kalian melek semua kalau kau hendak memaksakan suatu perkawinan, hal ini semestinya tiada sangkut lautnya dengan pelepasan darah Toa Ko kami untuk menolong putrimu, rasanya sekalipun kami turun tangan pun tidak sampai melanggar perintah dari Toa Ko sambung Tukiu dingin. Serentetan cahaya yang menggidikan hati terpancar keluar dari metu, Tok Chiu Yong, ia menyapu sekejap ke arah Tiong Chiu Siangku kemudian mengancam, apakah kalian berdua ingin menjajal kelihayan dari Lohu Tukiu mendengus dingin, dari sakunya ia ambil sebuah gelang perak lalu berkata, dalam suatu petempuran, kedua belah pihak bebas menggunakan care apapun, dan seandainya kami sampai salah tangan melukai putrimu, hal ini pun terjadi karena apa boleh buat. Ucapan ini membuat Tok Chiu Yong tertegun, lama sekali ia baru berteriak, kalian berdua adalah jago-jago kenamaan, seandainya kalian sampai memaksa atau melukai seorang gadis yang lemah dan berpenyakitan, macam beginikah yang disebut seorang enghiong seandainya Yok Ong menggunakan racun, terpaksa Chai He pun harus turun tangan melukai putrimu jadi kalian berdua hendak menggunakan kelemahan ini untuk menggertak Lohu ucapan Yong terlalu berat, kami cuma berharap bisa membicarakan persoalan ini dengan diri Yong secara tenang dan damai. Tok Chiu Yong melirik sekejap ke arah putrinya lalu berkata, silahkan kalian berdua berbicara suatu transaksi perdagangan selamanya dimulai dengan tawar-menawar. Dan aku orang Shiseng boleh dibilang termasuk salah satu jago yang sudah terbiasa dengan pekerjaan seperti ini tetapi mengenai masalah jadi memanjang, belum pernah aku orang Shiseng melakukannya, jadi apabila ada perkataan yang kurang sedap didengar moga dua Yong Ong bisa memaafkan. Si Raja Obat bertangan keji mendengus dingin bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun akhirnya maksud tersebut dibatalkan. Seng Peh tertawa terbahak dua dan berkata, perkawinan anak tara lelaki dan perempuan, meskipun terjadi atas perintah orang tua, namun dalam soal jodoh haruslah didasari dahulu oleh rasa saling cinta mencintai dari kedua belah pihak yang bersangkutan, nah itulah dia, sekarang bukankah loohu ada minat dan kalian berdua jadi mak comblang, apa yang dibutuhkan lagi, orang lain mencari menantu dasarnya muncul karena suka terhadap Seng Pria dan ingin putrinya bahagia, tetapi maksud Yong mencari menantu adalah didasarkan karena maksud dua lain, maka dari itu aku lihat lebih baik masalah perkawinan kita bicarakan lagi setelah penyakit yang diderita putrimu telah sembuh sinar metu, Tok Chiu Yok Ong berkilat, ia tertawa dingin dan serunya, kalian berdua putar kayun sejauh itu kiranya mengandung maksud lain, sayang sekali aku si Raja Obat bertangan keji, bukanlah seorang bocah yang baru berusia tiga tahun, tidak gampang aku kena ditipu orang, soal perkawinan boleh saja tak usah dibicarakan, loohu akan menggunakan darah dalam tubuhnya untuk menolong jiwa putriku lebih dahulu, ia merandek sejenak kemudian tambahnya, jadi kalian berdua pun tak usah jadi makcomblang lagi, sekarang silahkan berlalu bangsat kau anggap kami berdua bisa dipanggil terus datang di hardik lantas pergi Tok Chiu mencak kegusaran. Kau anggap kami adalah budak yang bisa diperintah Yong Ong, aku harap dalam berbicara taulah sedikit kesopanan tegur Seng Pera Pula kami Tiong Chiu Siangku bukanlah lampu lentera yang kehabisan minyak, Tuk Yuh pun menjengek dingin, kami cuma pernah mendengar kehebatan Tok Chiu Yong dalam penggunaan racun, belum ku dengar kalau ilmu silat Yuh Ong sangat lihai, ini hari kami berdua memang ada maksud untuk mohon petunjuk dari dirimu, sejak semula Tiong Chiu Siangku memang sudah ada maksud untuk mencari kesempatan bisa bentrok dengan diri si Raja Obat ini. Dan kini kesempatan baik yang dinanti duakan telah tiba tentu saja mereka tidak ingin melepaskannya begitu saja. Air muka Tok Chiu Yong Ong berubah hebat, dengan gusar teriaknya, apabila kalian berdua ingin menjajal kelihayan Lohu, jangan salahkan Lohu akan bertindak kejam terhadap kalian berdua bagus sekali Seng Pertawa hambar. Apabila Yuh Ong memang sudah menantang perang secara belakduaan kami dua bersaudara pun terpaksa harus menerima tantangan tersebut, namun sebelum kejadian Chai Ha ingin menerangkan terlebih dahulu, kami cuma minta petunjuk ilmu silat Yuh Ong, seandainya Yuh Ong sampai menggunakan racun maka jangan salahkan kalau kami dua bersaudara sampai melukai putrimu, dari dalam sakunya ia ambil keluar senjata si Epo Aemasnya dan menambahkan, silahkan Yuh Ong pun mencabut keluar senjatamu kalau mau bergebrak mari kita bergebrak sampai salah satu pihak modar, Tok Chiu Yuh Ong benar dua amat gelusar sehingga sepasang matanya berapi dua teriaknya seraya tertawa dingin. Ruangan dalam gua ini terlalu sempit kalau mau bertempura Yuh Kira laksanakan di luar gua Seng Pet menggoyangkan senjata si Epo Aemasnya hingga menimbulkan suara berisik yang keras, ia geleng kepala. Selama maksud jahat orang masih terkandung badan, rasa wasp dua harus selalu ada di dalam hati, seandainya putrimu tak ada di sisi kami dan Yuh Ong menggunakan racun, bukankah kami dua bersaudara bakal jatuh kecundang di tanganmu? Ohu berjanji tidak akan menggunakan racun terhadap kalian berdua, tahu orangnya tahu wajahnya belum tentu hatinya, aku rasa huruf Tok Chiu bertangan keji yang berada di depan Yuh Ong atau si Raja Obat bukan diberikan orang secara kosong. Menurut pendapat Chai He sekalipun bertarung di tempat ini pun tiada salahnya, benar Seng Pet menyambung. Sekalipun kami berdua, namun kami tak akan turun tangan berbareng, Chai He akan mohon petunjukmu terlebih dahulu seluruh tubuh Tok Chiu Yung gemetar keras, jelas hatinya merasa amat gelusar hingga mencapai pada puncaknya, dengan nada gemetar teriaknya. Ini hari apabila kalian sampai melukai putriku, bukan saja kalian Tiong Chiu Siangku bakal mati konyol, bahkan seluruh umat bulim pun akan tertimpa bencana yang besar, aku akan membuat badai berdarah di seluruh kolong langit untuk mengiringi kematian putriku, siapa menang siapa kalah sukar diduga mulai sekarang, Yuh Ong pun tak usah mengucapkan kata dua semacam itu lebih dulu, seru Tuk Chiu. Kami Tiong Chiu Siangku sudah berulang kali mengalami badai serta ombak yang bagaimana dasyat pun, kami tak akan gentar dengan gertak sambalmu itu, Seng Pat segera menerjang ke depan dan berkata, Yuh Ong, untuk menjaga gengsi kau pasti tak sudi turun tangan lebih dahulu. Nah, biarlah si Yuh Ong mulai lebih dulu, senjata si Epo Aemasnya segera digetarkan, serem tetan cahaya tajam yang berkilauan dengan cepat menghajar ke depan. Tuk Chiu Yuh Ong menyingkir ke samping meloloskan diri dari ancaman, namun ia tidak melancarkan serangan balasan. Walaupun dalam hati si Raja Obat ini merasa mendongkol setengah mati, namun teringat putrinya berada di situ dan takut dalam pertarungan nanti putrinya terluka, maka dengan paksa ia menekan hawa gusar yang berkobar dalam dadanya. Seng Pat tertawa terbahak dua. Bagaimana jengeknya? Apakah Yuh Ong ada maksud mengalah tiga jurus kepadaku senjata si Epo Aemasnya diputar, dengan gerakan burung bangau mementang sayap, ia hajar kembali tubuh musuhnya dari samping. Sekali lagi Tuk Chiu Yuh Ong berkelit ke samping tanpa melancarkan serangan balasan. Sementara Seng Pat hendak mendesak lebih jauh, tiba-tiba Siaw Ling membuka matanya dan menghardik, tahan Seng Pat tidak berani membangkang, ia tarik senjata si Epo Aemasnya dan mundur tiga langkah ke belakang. Tuk Chiu Yuh Ong, adakah petunjuk buat Siaw Teh tanyanya? Di sini sudah tak ada urusan kalian lagi, silahkan kamu berdua mengundurkan diri, tapi Tuk Chiu Yuh Ong telah memandang Siaw Teh sekalian untuk bergebrak, persoalan ini tiada sangkut pautnya dengan masalah Tuk Chiu, bantah Tuk Chiu. Tak usah bicara lagi, silahkan kalian mengundurkan diri dari gua batu ini Tiong Chiu Syangku saling bertukar pandangan, akhirnya mereka menghela napas panjang dan mengundurkan diri. Dengan pandangan terajam si Raja Obat bertangan keji menyaksikan kedua orang mengundurkan diri dari gua setelah itu ia baru mengundurkan diri ke tempat semula. Jalan darah Siaw Ling tertotok, sulit baginya untuk putar badan sehingga sulit baginya untuk melihat permainan setan apakah yang sedang dilakukan si Raja Obat tersebut, tapi teringat bahwa orang ini adalah jagoan yang pandai menggunakan racun, ia lantas menduga dia sudah membokong kedua orang saudaranya tak tahan lagi segera tanyanya. Yuk Ong, apakah kau telah melepaskan racun untuk membokong kedua orang saudaraku? Kau orang Siaw adalah seorang kuncu yang dapat dipercaya setiap perkataannya, kau boleh disebut seorang lelaki sejati, tetapi kedua orang saudaramu itu, loohu tidak berani menghadapinya, maka dari itu kau telah meracuni mereka secara diam dua itu sih tidak? Hanya saja loohu telah menyebarkan racun keji di sekitar gua batu ini, seandainya mereka hendak masuk kembali ke dalam gua untuk bikin keonaran lagi, jangan salahkan loohu kalau mereka bakal keracunan, mendengar ucapan itu Siaw Ling menghela napas panjang. Aai apabila Yuk Ong ingin menolong jiwa putrimu, kita pun tak usah mengulur waktu lebih jauh, lebih baik totok saja jalan darah putrimu kemudian secepatnya mengganti darah rusak yang ada di dalam tubuhnya, setelah itu bawalah putrimu ke suatu tempat yang terpencil untuk merawat sakitnya, dengan demikian kesehatannya akan cepat pulih kembali, apabila terlalu cepat loohu melepaskan darahmu jiwamu bakal terancam marah bahaya sekalipun darahku dilepaskan secara perlahan-lahampun, Cai He belum tentu bisa hidup, setiap janji yang ku ucapkan tidak pernah ku sesalkan kembali, soal mati hidup sudah tidak pikirkan lagi Tok Chiu Yong menghela napas panjang. Sudah puluhan tahun lamanya loohu melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, banyak pula ku jumpai Eng Hiong Hoohan yang dikagumi banyak orang, namun belum pernah ku jumpai manusia yang gagah perkasa dan berjiwa besar macam dirimu tak usah yok ong memuji diriku, aku berbuat demikian pun disebabkan keadaan yang terpaksa Tok Chiu Yong ambil keluar tabung kulitnya, sambil mengangkat jarum panjang ujarnya. Selama beberapa tahun berselang loohu selalu berada di tengah gunung yang terpencil untuk mencari bahan obat dua an yang mujarab dengan harapan berhasil menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit siauli, siapa sangka jerih payahku selama banyak tahun sia dua belaka, maka dari itu terpaksa aku harus siapkan jarum panjang serta tabung kulit dengan harapan bisa menemukan seseorang yang bisa digunakan darahnya untuk mengganti darah siauli yang telah rusak, orang yang berhasil ku jumpai hanya siau heng seorang. Aai, keadaan ini sebenarnya merupakan suatu keadaan yang terpaksa siauling tidak menggubris perkataan orang perlahan-lahan ia pejamkan matanya dan berkata, yok ong, silahkan mulai melepaskan darah perlukah loohu menotok jalan darahmu seandainya yok ong tidak percaya dengan daya tahan chaihe, lebih baik totok saja jalan darahku. Seandainya pelepasan darah ini hendak dilakukan cepat, loohu harus menggunakan tenaga dalam untuk menggerakkan darah dalam tubuhmu di samping itu aku pun harus mengurut beberapa buah jalan darah di tubuh siauli, tatkala jarum menembusi urat walaupun penderitaan tidak begitu besar, tetapi pelepasan darah yang terlalu cepat bisa menimbulkan perasaan ngeri terhadap kematian, menurut pendapat loohu, lebih baik ku totok saja beberapa buah jalan darahmu, pada saat ini keadaan aku orang sisiau bagaikan seekor kambing yang hendak disembelih apa yang hendak yok ong lakukan tak perlu diruntingkan lagi dengan diriku, tok chiu yok pun tidak bicara lagi. Ia menggerakkan tangan kanannya dan secara beruntun menotok dua buah jalan darah dari siauling, setelah itu katanya. Seandainya ku totok jalan darah pingsanmu, walaupun kau tak kenal penderitaan namun hal ini akan memengaruhi kelancaran dari peredaran darahmu, terpaksa aku minta siau heng suka bersabar sebentar, jalan darah bisu siauling sudah tertotok, walaupun ia dapat mendengar ucapan tersebut namun sulit baginya untuk menjawab. Terasa lengan kirinya amat sakit, jarum panjang yang berlubang di tengahnya itu telah ditusukan ke dalam urat nadinya. Diikuti sebuah telapak ditekankan ke atas dadanya, segulung tenaga dalam segera menyerang ke isi tubuhnya. Dengan adanya tekanan ini, peredaran darah dalam tubuhnya mengalir semakin cepat, segera lapat dua ia dapat mendengar suara gemerisikan yang halus sekali. Mungkin kali ini aku bakal habis sudah, pikir siauling di dalam hati. Sementara ia masih berpikir, mendadak lengan kirinya terasa mengendor, jarum yang menembusi urat nadinya mendadak dicabut orang, sedangkan telapak yang menekan di depan dadanya pun ditarik kembali. Terdengar suara hlaan napas panjang dari si raja obat bertangan keji bergema memecahkan kesunyian diikuti ia menegur. Bocah, apa yang kau lakukan? Oh, ayah, bukankah kau hendak menjodohkan aku dengan diri siauling? Tanya sang gadis dengan suara yang lemah. Sedikit pun tidak salah setelah siauling setuju untuk mengawini dirimu sebagai istrinya, kendati kau terima darahnya dan aku rasa bukan suatu hal yang patut disesalkan, aku tidak percaya dengan perkataan ayah, dia gagah lagi tampan, mana ia sudah kawin dengan aku yang jelek tak ketulungan ini, Wanjie, kau jangan lupa bahwa ayahmu adalah seorang tabib sakti yang tiada adat tandingannya di kolong langit, dan kau adalah putri kesayanganku, asal kau senang dengan seseorang, Orang itu harus kawin dengan dirimu, apabila kau inginkan aku percaya, maka siauling mengakui sendiri di hadapanku. Permintaan putrinya ini membuat Tok Chiu Yong merasa serba salah sama sekali. Ia termenung kemudian baru berkata, Baiklah tetapi kau pun harus menyetujui lebih dahulu sebuat syaratku. Apakah syaratmu itu seandainya siauling telah mengakui di hadapanmu bahwa dia hendak mengawini dirimu, kau harus menurut perkataan dari ayahmu dan menerima darahnya. A.A.I. Wanjie, selamanya kau memikirkan nasib orang, kenapa tidak memikirkan pula rasa sayang ayahmu terhadap kau bebaskan dulu jalan darahnya, biarlah dia mengucapkan sendiri kata dua tersebut, Tok Chiu Yong dibikin apa boleh buat terpaksa ia bebaskan jalan darah siauling diikuti ujarnya dengan ilmu menyampaikan suara, Siaw Heng, pepatah kuno mengatakan, Mau bunuh orang bunuhlah sampai mati, mau menolong orang menolonglah sampai hidup, mau menghantar buddha hantarlah sampai sitian, setelah kau sanggupi untuk menolong putriku, aku harap kau suka membantu sampai selesai perlahan-lahan. Siauling membuka matanya memandang sekejap ke arah si Raja Obat bertangan keji. Menyaksikan wajahnya yang penuh dengan ada memohon ia tidak tega, setelah menghela nafas, matanya dipejamkan kembali. Terdengar gadis itu berkata, Siauling, ayahku bilang kau hendak mengawini diriku, perkataannya bohong bukan sekali lagi Siauling membuka matanya, tampak Tok Chiu Yong pada waktu itu sedang memandang ke arahnya dengan keringat dingin yang mengucur keluar tiada hentinya membasai seluruh wajahnya, ia lantas menjawab, Ayahmu sedikit pun tidak membohongi dirimu, kau suka mengawini diriku sebagai istrimu, tahukah kau siapa? Namaku tanya gadis itu sambil tertawa. Bukankah kau bernama Wan Jie Ujar Siauling setelah termenung sejenak? Ayah membohongi aku karena dia hendak menolong jiwaku, agar aku suka menerima darahmu sekarang. Kenapa kau pun membohongi aku? Wan Jie, adalah nama kecil yang diberikan ayah kepadaku, namaku yang sebenarnya adalah Lem Kong Jiyok, Lem Kong Jiyok. Aai ayahmu pernah memberitahukan kepadaku, hanya untuk sesaat tak ingat lagi dalam benaku. Ayah bebaskanlah jalan darah di atas lengan serta tubuhnya, agar ia bisa bangun duduk dan berbicara dengan aku. Bukankah ia sudah mengakui di hadapanmu tak usah bicara lagi? Kini kita harus melanjutkan pelepasan darah ayah. Kau masih ingat dengan suatu kejadian yang pernah terjadi di masa lampau? Kejadian apa? Aku sudah lupa kejadian itu berlangsung ketika aku berumur berapa, tetapi aku masih ingat ayah memuji diriku. Katanya, Oh Oh Wan, Jie kau memang amat cerdik. Sejak dilahirkan persoalan yang ada dalam hati ayah selamanya tak dapat mengelabungi dirimu, Aka benar putri dari Tok Jiu Yok Ong tentu saja sukar ditandingi orang lain. Apabila ayah sudah tahu bahwa kau tak dapat membohongi diriku, kenapa setiap kali kau masih membohongi diriku? Tok Jiu Yok Ong melengak, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup diucapkan sepatah katapun. Ayah cuma tahu menolong diriku walau dengan pengorbanan bagaimana besarpun, seandainya aku mati bukankah susah payahmu selama ini pun bakal berakhirah, Tok Jiu Yok Ong menghela nafas panjang. Sekalipun ayah membohongi dirimu, hal ini pun ku lakukan karena aku sayang sekali kepadamu ayah, kalau kau benar dua menyayangi putrimu kau harus bebaskan jalan darah dari Siauling nanti akan ku beritahukan satu care untuk menolong diriku kau amat cerdik, ayah percaya dengan perkataanmu tanpa banyak bicara lagi si Raja Obat bertangan keji ini segera menggerakkan tangan kanannya dan membebaskan jalan darah Siauling yang tertoto. Perlahan-lahan Siauling duduk, tampak lem kong giyok yang kurus sedang bersandar di atas dinding sambil memandang dirinya dengan senyum dikulum. Ayah telah membebaskan jalan darahnya, nah sekarang katakanlah apa caramu untuk menyembuhkan penyakit yang kau derita itu lem kong giyok memutar biji matanya yang bulat gede untuk memandang sepasang kaki Siauling lalu menegur. Bukankah jalan darah pada sepasang kakinya belum dibebaskan mendengar perkataan ini Tok Ciu Yok Ong segera tertawa terbahak 2. Haa haa, haa haa, Wan Jie, selama banyak tahun, jarang sekali kau berada dalam keadaan sadar seperti hari ini. Seria berkata ia menepuk bebas jalan darah di sepasang kaki Sia Nak Muda itu. Ilmu pertabiban yang ayah miliki tiada tandingannya di kolong langit, benarkah itu tentu saja benar. Aku mempunyai satu persoalan yang tidak kupahami, dapatkah ayah menerangkan kepadaku persoalan apa mengapa darah dari siauling dapat digunakan untuk menolong jiwaku gampang sekali, hal ini disebabkan ia pernah makan sejenis obat sehingga membuat darahnya berbeda dengan darah orang lain. Nah, itulah dia, jadi darah yang ada di tubuhnya bukanlah darah mujarab yang dibawanya sejak lahir, kenapa ayah tidak menanyakan kepadanya benda apakah yang telah ia makan dan benda itu tumbuh di mana Tok Chiu Yong berseru tertahan dan menepuk batok kepala sendiri. Ah ah ah, sedikit pun tidak salah, kenapa aku tak dapat berpikir sampai ke sana, sinar matanya segera dialihkan ke arah siauling, katanya lebih jauh, apa yang diucapkan siauli, apakah sudah siauling dengar? Sudah ku dengar semua seandainya siauling suka mengaku terus terang benda apakah yang telah kau makan dan benda tersebut tumbuh di mana, maka siauling pun tak usah memberikan darahmu untuk menolong putriku siauling termenung sejenak, kemudian menjawab, Benda itu adalah sejenis tumbuhan berwarna abu dua yang berbentuk seperti payung dan tumbuh di dinding sebuah tebing, ah ah ah, benda itu adalah jamur batu berusia seribu tahun, benda inilah yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit putriku. Entah benda itu tumbuh di mana di atas sungai Sohkeng di antara Selat Samnia, sulit bagi Chai He untuk menyebutkan nama tempat itu. Masih ingatkah kau dengan tempat itu secara lapat dua masih ingat, mungkin tempat itu masih dapat kita temukan. Kalau begitu bagaimana kalau siauling membawa looh pergi ke situ siauling termenung sejenak lalu mengangguk? Baiklah tetapi Chai He pun harus menerangkan lebih dahulu serunya. Looh akan mendengarkan dengan seksama, nah katakanlah jamur batu itu tumbuh di atas dinding tebing yang letaknya di suatu tempat yang tidak nampak langit juga tidak nampak bumi, bahkan secara kebetulan telah Chai He makan hingga habis sebagian besar, sisanya tinggal sedikit sekali, lagi pula daya ingat Chai He tentang tempat itu sudah samar sekali, tidak mengapa, asal kau masih ingat bahwa jamur batu itu belum kau makan sampai habis, itu sudah cukup. Tempat itu dikelilingi oleh puncak dua gunung yang amat banyak serta saling bersambungan, Di manakah letak tepat dari dinding tebing yang ditumbuhi jamur batu itu Chai He sendiri tak bisa menunjukkan dengan tepat, apakah kau tak dapat ingat akan letak keistimewaan dari tempat itu tukas yokong? Di atas dinding tebing itu terdapat sebuah air terjun yang amat besar sekali, asal ada tanda ini, rasanya tidak terlalu sulit untuk menemukan, Siauling menghela nafas panjang, katanya. Apa yang bisa Chai He ingat cuma begini minim, aku rasa bukan satu dua hari saja tebing curam yang terletak di antara beratus dua puncak itu dapat ditemukan sedangkan kesehatan putrimu, berbicara sampai di sini mendadak ia membungkam. Dengan ilmu pertabiban yang loohu miliki, aku masih bisa menunda usianya selama sebulan lagi, seandainya dalam sebulan ini kau masih belum berhasil menemukan dinding tebing yang ditumbuhi jamur batu itu, terpaksa aku harus menggunakan darahmu untuk menolong jiwa putriku, tidak mengapa mendadak lem kong giyok menyela. Jangan dikata sebulan sekalipun dua bulan aku masih sanggup untuk mempertahankan diri, bocah, janganlah mengucapkan kata dua yang bersifat gurau, tegur Tok Chiu Yong dengan nada tercengang. Kena apa kau berbicara yang bukan dua ilmu pertabiban yang aku miliki tiada tandingannya di kolong langit? Menurut pemeriksaan nasib yang kulakukan, keadaanmu sudah tiba pada saat yang dinamakan lampu lentera kehabisan minyak, seandainya aku tidak mempunyai obat mujarab serta ilmu jarum, barangkali untuk hidup selama sepuluh hari pun sulit bagimu, batas waktu sebulan pun sudah menguras hampir seluruh tenaga serta kemampuanku, tidak memberi kesempatan bagi putrinya untuk berbicara, ia tarik napas panjang dua dan meneruskan. Siob Tai Hiap adalah seorang kuncu yang pegang janji, ia tidak akan berubah niat sebelum janjinya terpenuhi kini kau memberikan batas waktu dua bulan baginya, padahal aku tidak punya keyakinan untuk mempertahankan usiamu lebih dari sebulan, bukankah hal ini berarti kau akan menyusahkan diriku ayah? Kau telah melupakan satu hal yang memberi tenaga bagiku untuk melanjutkan hidup, tenaga apa yang kau maksudkan tenaga yang timbul dalam hatiku untuk melanjutkan hidup, Wanjie, kenapa secara tiba-tiba kau bisa timbul keinginan yang keras untuk melanjutkan hidup? Tanya si raja obat bertangan keji setelah termenung sejenak. Sepasang macel lemkong giyok yang sayu mendadak dialihkan ke atas wajah siyauling kemudian menyaut. Aku berbuat demikian agar ayah tidak melepaskan darahnya lagi untuk menolong jiwaku, Tok Chiu Yokong kembali termenung, kemudian ia tertawa terbahak dua. Hei, hei, aku paham sudah, merah jengah selembar wajah lemkong giyok yang kurus, perlahan-lahan ia menjatuhkan diri ke dalam pelukan ayahnya dan memejamkan sepasang matanya. Tok Chiu Yokong segera berpaling ke arah siyauling seraya menegur. Siyaul Tai Hiyap, sudah kau dengar apa yang dikatakan siyauli sudah kalau begitu bagus sekali, putriku telah menetapkan batas waktu dua bulan bagimu, walaupun aku adalah ayahnya namun aku pun tidak ingin mengubah batas waktu yang ia tetapkan, selama dua bulan mendatang loho tidak akan mengambil darahmu, tetapi selewatnya dua bulan apabila jamur batu berusia seribu tahun ini belum berhasil juga kau temukan, terpaksa aku harus meminjam darahmu lagi seandainya putrimu tak dapat hidup lebih dari dua bulan, hal ini harus dianggap sebagai takdir yang menentukan batas hidupnya, aku yang jadi ayahnya tak dapat berbuat apa dua lagi tiba-tiba sekilas sinar matu yang amat tajam berkelebat di atas wajahnya, ia melanjutkan. Tahukah kamu apa sebabnya putriku memberikan batas waktu selama dua bulan kepadamu putrimu berhati wulas, ia tidak tega mencelakai orang, karena ia sendiri tahu bahwa dia tak dapat hidup lebih dari dua bulan, tukas Tok Chiu Yong dengan suara keras. Xiao Ling jadi tertegun. Hal ini membuat Cai Hai semakin tidak paham Xiao Li telah menaruh bibit cinta terhadap diri Anda, ia rela mati daripada mencelakai jiwamu. Tentang soal ini, tentang soal ini, tak usah tentang ini itu lagi, walaupun putriku ada maksud untuk menolong selembar jiwamu, tetapi aku Tok Chiu Yong tidak mempunyai kebesaran jiwa untuk berbuat demikian. Lalu bagaimanakah menurut pendapat Yong Yong apabila dalam sebulan kau gagal untuk menemukan kembali tebing curam yang ditumbuhi jamur batu tersebut, berarti putriku bakal mati namun berhubung dia punya janji lebih dahulu maka sekalipun ia bakal mati jiwanya tak dapat ditolong kembali, aku pun tak bisa mengambil darah dalam tubuhmu. Oleh sebab itu seandainya putriku mati, jamur batu pun tak usah kau cari lagi. Lohu akan mengubur tubuhmu dalam satu liang dengan putriku, agar dalam perjalanannya menuju ke alam baka putriku bicara dan teman bergurau, Jadi maksud Yong, kau hendak mengubur tubuh Chai He bersama dua jenazah putrimu seru Siaw Ling dengan hati terjelos. Sedikit pun tidak salah, entah bagaimanakah menurut pendapatmu Siaw Ling tertawa hambar. Apa yang Yong Yong pikirkan benar dua bagus, namun belum tentu bisa Chai He setujui, apabila kau ingin membawa aku pergi mencari jamur batu berusia seribu tahun itu maka pertama dua kau harus bebaskan dulu jalan darahku yang tertoto Chai He kan sudah menyetujui untuk memberikan darahku untuk menolong orang. Kenapa kau hendak pula mengubur diriku bersama jenazahnya? Tetapi, apabila Yong Yong memang ada maksud berbuat demikian, Chai He pun akan memberikan satu kera kepadamu. Apa caramu itu dengan mengandalkan kepandaian silat masing-masing kita langsungkan suatu pertarungan yang akan menentukan mati hidup kita? Ilmu silatmu sangat lihai, terdiri pula kepandaian dua sakti dari pelbagai perguruan sekalipun. Lohu tidak akan sampai menderita kekalahan namun aku pun tidak punya keyakinan untuk menang. Lohu tidak akan sudi melakukan pekerjaan yang begini menempuh bahaya, kecuali andalkan ilmu silat untuk menentukan mati hidup kita, Chai He belum dapat menemukan suatu care lain yang bisa Yong Yong gunakan untuk memaksa aku dikubur bersama dengan jenazah putrimu. Yah, bagaimanapun juga pengalaman dan pengetahuan orang muda memang jauh lebih cetek dari jago kawakan, Apakah Lohu tidak dapat membokong dirimu membokong bagaimana kau hendak membokong beritahukan kepadamu pun tidak mengapa, ilmu melepaskan racun dengan meminjam benda lain yang Lohu miliki sudah tersohor di kolong langit, apabila batas waktu sebulan untuk menemukan jamur batu tersebut hampir habis dan kau belum berhasil juga menemukan benda itu, secara dam dua Lohu akan melepaskan racun terlebih dahulu ke dalam tubuhmu, Setelah putriku mati maka aku paksa kau untuk dikubur bersama putriku saat itulah racun dalam tubuhmu bekerja. Tentu saja kau takkan sanggup melawan kehendak Lohu, tidak sepantasnya kau ceritakan rencanamu ini kepadaku, setelah Chai He tahu akan soal ini persiapan dan penjagaan atas keselamatan tubuhku tentu akan ku tingkatkan apabila kau pun bisa menghindari bokonganku. Bukankah gelar si Raja Obat bertangan keji yang diberikan orang lain kepadaku hanya suatu nama kosong belaka, seandainya apa yang ia katakan adalah sejujurnya kemampuan orang ini benar dua mengerikan sekali pikir siauling di dalam hati. Di luaran ia lantas berkata, Yuk ong, kau pun tak usah membual terlebih dahulu, rasanya belum terlambat apabila kita bicarakan persoalan ini di kemudian hari, Lohu percaya kau takkan sanggup untuk menghindarkan diri, ia merandek sejenak lalu katanya. Sekarang kita harus menetapkan lebih dahulu satu masalah penting, Masalah apa kau belum memberikan persetujuan apakah suka mengantar Lohu serta putriku untuk mencari jamur batu berusia seribu tahun itu dengan memandang di atas kebajikan hati putrimu sudah cukup mempercayai untuk tidak menampik tawaran ini jadikah sudah menyanggupi mana, mana, apabila ucap pampun tak bisa dipercaya, di kolong langit tak ada orang yang bisa dipercaya lagi di telapak kanannya bergerak berulang kali membebaskan jalan darah Xiaoling yang masih tertotok. Setelah jalan darahnya bebas Xiaoling pun meloncat bangun dan melepaskan otot dua kaki dan lengannya, kemudian bertanya, Cuma kami bertiga saja Tiong Chiu Siangku mempunyai pengalaman serta pengetahuan yang luas, apabila kau bisa membawa serta mereka berdua, hal ini jauh lebih baik lagi. Bila ku bawa serta kedua orang saudaraku, apakah kalian ayah dan anak tidak merasa terlalu dipencilkan Tok Chiu Yok Ong tertawa? Apabila membicarakan dalam soal ilmu silat, hanya kau seorang pun sudah cukup untuk menghadapi diriku, jadi sekalipun ditambah Tiong Chiu Siangku berdua pun tiada berbeda bagiku maukah mereka ikut serta dalam perjalanan ini sulit bagi Cai Hai untuk menebaknya, aku harus ajak mereka untuk berunding lebih dahulu. Menurut pengelihatan Lohu, sikap mereka berdua terhadap dirimu sangat menghormat, jangan dikata hendak kau ajak untuk bersama dua mencari jamur batu berusia seribu tahun, sekalipun hendak kau ajak mereka naik ke gunung golok masuk ke kuali minyak mendidih pun mereka berdua tidak akan menampik. Terima kasih telah menonton!